Pelopok satu yang berjudul serigala yang ini ingin menceritakan Saya sebagai narator, menjadi sebagai serigala yang dipanggil seri Elisya sebagai singa yang dipanggil siang Tresya sebagai kandil atau jendil Dan menjadi sempit sebagai klinci atau jokheli Pada suatu hari ini tengah hutan Pada suatu hari ini tengah hutan Serigala atau seri yang lapan Mencari makan dan bertemu dengan sesir atau kajil Si istri mengajak Cecil ke tengah hutan Lalu dia bertemu dengan sesir dan singa pun berkata Kalau kak Cil, aku selapar Kalau kau ingin menjadi makananku, aku kasih kenyang Apa? Si kancil yang mengatakan perkataan singa akhir Si kancil terlari terbirit-birit Dan Cecil pun marah kepada siang karena membuat makanannya telah pergi Siang kenapa kau buat makananku pergi? Apa? Makananku Dia makananku Dia makananku Dia makananku Dia makananku Dan dia pun mencetujuin dengan si istri Lalu tiba-tiba ustaz kajil sedang berlari Dia bertemu dengan kaili Dan kaili bisa bertanya ke pati Untuk sepertara kau bisa bertembunyi saja di rumahku Aileen mengajak Cecil pergi ke rumahnya Besokan harinya, Aileen dan Cecil pergi Pergi keluar dari rumah dan cari makan Di dalam perjalanan, siya dan istri bertemu dengan Cecil dan Cecil, aku minta maaf ya Kemarin aku tidak bermaksud ingin memakanku Aku hanya berjanda Iya, apa-apa Sekali yang kedua serang apa di sini? Kami serang berjalan-jalan Benar Benar Cecil, aku punya penjutan untukmu Maka kau mau ke temanku? Baik, Pak Apakah aku boleh ikut? Oh, boleh Masuk dulu Lagi di situ Masuk dulu Terima kasih Cecil pun akhirnya pergi Lagi di situ Di dalam Di dalam Di dalam Hailey Pada ikutin mereka dari belakang Akhirnya terbulah Jangan terbulah Kita mau bermaksud setelah sampai di tengah hutan mereka pun bersabiti sebenarnya tidak ada tajutan tubuh tapi kami akan makan dan yang terjadi dengan perkenaan mereka dan yang pun lari terbiasa tidak siap Kelly mengikuti mereka dari Tafang dan Lokman dan menunjukkan memasih tahu jalan kalau di depan ada sebuah maiz kepada seni dan dan rencana mereka ingin menyebutkan Sriensia akhirnya sudah kebelak terima kasih terima kasih terima kasih Cecil berhasil melindungi tangkapan dan loncetan mereka. Saat itu, Cecil dan Cecil terjebur ke dalam sungai yang ada di depan mereka. Lalu mereka bisa tolong Cecil untuk menolong mereka. Tolong, tolong, tolong kami! Tolong... Silakan! Dih, dia! Dih, dia! Dih, dia! Dih, dia dan Sri meminta maaf kepada Cecil. Jika kita berbuat baik kepada orang lain Maka kita akan dibawah dengan kebaikan Terima kasih